assalamualaikum hai semuanya kali ini saya akan sharing resep ini resepnya yang segar enak banget olahan dari ikan patin tapi seperti biasa yang belum subscribe jangan lupa di subscribe juga tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan setiap kita update video terbaru oke disini saya pakai 1 kg ikan patin sebelum diolah ini saya balir dulu pakai air jeruk nyipis dan kita diamkan selama kurang lebih 5 menit ya dan ini waktunya saya skip ya ini sudah 5 menit dan sudah saya cuci bersih kembali oke ini lanjut kita ke bumbu halusnya disini saya pakai cabai ini saya pakai 6 buah ya sedikit kunyit 1 butir kemiri lalu disini ada 9 siung bawang merah kemudian ada 6 siung bawang putih ini semua kita haluskan saya pakai blender biar lebih cepat dan praktis dan kalau sudah halus lalu kita tuang bumbu halusnya ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih kita tuang semua bumbu halusnya tadi ya kemudian masukkan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek serai yang sudah digeprek lalu 2 lembar daun salam kemudian disini saya pakai 5 lembar daun jeruk saya sobek-sobek dulu ya biar aromanya lebih keluar kalau sudah mendidih seperti ini kita aduk-aduk lagi supaya bumbunya atau airnya ini gak meluap ya karena biasanya kalau kita masak air berbumbu seperti ini itu dia sampai meluap gitu jadi ini kita aduk-aduk seperti ini nah kalau sudah tercampur seperti ini semua kita diamkan sampai kurang lebih 3 menit supaya bumbunya ini matang dan gak bau langu lalu kita masukkan ikan patinya tadi yang sudah kita bersihkan lalu kita masukkan garam 1 sdm kecil roiko ayam atau penyedap merek lain juga boleh ini sesuai selera aja disini saya pakai 1 sdm kemudian ladaku disini saya pakai 1 sdm kecil lalu gula pasir setengah sdm kita aduk rata dulu biar bumbunya semua menyatu kemudian kita biarkan sampai mendidih disini api kompor kita bikin sedang saja ya karena ikan patin ini cepat matangnya kalau sudah mendidih ya ini kita balik dari satu sisi ke sisi yang lainnya biar matangnya itu sempurna untuk resep selengkapnya dari video ini teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi di bawah video ini ya saya ada tulis disitu jadi teman-teman boleh lihat kembali di kolom deskripsi disini saya masukkan 10 butir atau 10 buah cabai merah kecil ya kemudian asamnya kemudian asamnya kalau ada asam belimbing lebih baik pakai asam belimbing ya kemudian ini potongan tomat saya pakai satu buah kita aduk-aduk sebentar ini minyaknya ini dari minyak ikannya ya karena ikan patin ini minyak ikannya itu banyak ini rasanya segar banget dan oromanya juga wangi nah kalau sudah seperti ini teksturnya ini sudah matang koreksi rasa jangan lupa kalau rasanya semuanya sudah pas matikan kompar lalu siap disajikan oke sampai disini dulu video dari kita ketemu lagi di next video jangan lupa di like di subscribe di share kalau video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati